Dari Menulis Jadi Selebriti di Amerika Ini sebuah kisah nyata Nina Sebetulnya, aku tak pernah bermimpi, walaupun sekejap, untuk menjadi selebritis. Menurutku, makhluk selebritis itu harus rupawan, tinggi semampai, berkulit glowing, berambut lurus, halus, kemilau, dan memiliki senyuman yang agak-agak genit begitu. Sementara, aku sendiri jauh dari standar tersebut. Dengan tugasku yang beraneka dari mulai mengurus keluarga, rumah, mengajar, meneliti, memimbing mahasiswa, dan menulis, tak ada lagi waktuku yang tersisa untuk bermimpi. Ditambah dengan jadwal harianku di kampus, hari-hariku terus berlari pesat. Jangankan tidur, untuk bersolek pun harus mencuri waktu. Di tengah-tengah kesibukanku berumah tangga, akhirnya aku bisa menamatkan studi hingga jenjang strata 3, atau S3, atau PhD. Aku berpikir, kalau sekolahku sudah selesai, karena tak ada lagi jenjang S4 tentunya, maka aku akan lebih santai. Aku bisa lebih berkonsentrasi untuk memanjakan diri dan menikmati waktu senggang berdamai dengan hobi yang tak pernah kusentuh selama kuliah. Wow, ternyata itu salah besar. Setelah S3, justru tantangan yang kudapat lebih dasyat. Tuntutannya adalah, aku harus menjadi seorang yang produktif, mampu menggunakan dan mengamalkan ilmu serta bakat yang kumiliki. Walaupun jadwalku berkelebat antara aktivitas domestik dan karir, menulis tetap menjadi rutinitas dan santapan sehari-hari yang harus kerugut. Ini merupakan keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi, karena diperlukan untuk kelestarian, kepulan asap di dapur. Sebagai akademisi, aku harus menulis artikel ini ya, buku untuk mengajar, makalah untuk presentasi, diktat untuk mahasiswa, hingga menulis proposal penelitian. Sebagai ibu, kegiatanku juga tak bebas dari menulis. Dari menulis list to do, menulis pesan buat anak dan suami, menulis surat buat orang tua dan handai taulan, menulis undangan, hingga menulis pidato buat acara kumpul-kumpul dengan tetangga satu kampung atau satu komplek. Bisa dikatakan, menulis memegang peranan utama dalam profesiku sebagai ilmuwan, akademisi, dan juga sebagai istri, ibu, anak, serta anggota masyarakat. Seiring bertambahnya alunan masa, tak kuduga aku telah menulis ratusan artikel, ratusan makalah presentasi, puluhan buku, diktat, dan proposal penelitian, ribuan surat, serta jutaan list to do. Bersamaan dengan mengundungi yang karya tulisku, aku menerima berbagai penghargaan baik dari organisasi lokal, nasional, hingga menteri, dan Presiden Republik Indonesia. Undangan wawancara bertebaran di atas mejaku dari mulai tawaran sesi foto di koran, obrolan ringan di RRI, radio swasta, radio milik universitas, hingga syuting untuk acara televisi di Jakarta. Bahkan ketika aku bertugas ke luar negeri, wawancara tetap dilakukan, melalui internet dan telepon genggam, setelah itu aku juga. Rasanya hari-hari menjadi semakin sibuk, aku berharap dalam sehari ada 34 jam, karena bagiku 24 jam itu belum cukup untuk menyelesaikan tugas. Akibat ulahku yang doyan menulis, kegiatan harianku tidak lagi mengajar, memiming mahasiswa, dan meneliti saja, tetapi juga menjadi presenter. Ini terjadi setelah aku dinombatkan menjadi presenter terbaik tingkat nasional. Jadilah aku pembicara profesional dengan hadirin yang terdiri dari para akademisi, para peneliti muda, para mahasiswa, organisasi lembaga swadaya masyarakat, para aktivis, masyarakat petani, hingga para ibu rumah tangga dan pengrajin. Luasnya minat para hadirin tak membuatku kejut karena bidang yang kupresentasikan sangat mudah diadaptasi. Intinya, prinsip-prinsip yang kutularkan berlaku umum, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan latar belakang hadirin. Hadirin adalah raja. Apa yang kupresentasikan harus memuaskan hadirin. Seperti halnya Azaz menulis, prinsip menulis adalah sama di mana-mana. Hanya dalam aplikasinya kita harus melihat genre dan topik yang akan dikembangkan, seperti halnya juga presentasi. Juga harus disesuaikan, apa kemauan hadirin. Atik Vita School sebagai penulis dan presenter telah membawaku terbang ke berbagai langit kota, pulau, negara, hingga benua. Aku melanglang buana memenuhi panggilan para hadirin yang siap mendulang keahlianku. Di setiap penjuru yang kutuju, aku punya banyak teman. Bagiku, anugerah ini merupakan rezeki yang tak tergantikan dengan nilai uang. Pesona para penyimak presentasi membuatku lebih bersyukur atas karunnya Allah SWT. Tak kusangka, kesukaan menulis telah membuatkan bakat lain sebagai pembicara profesional, yang akhirnya membuatku menjadi seorang selebriti. Selebriti yang tercita melalui menulis. Selebriti yang siap ditodong untuk menulis, namun aku tetap mencintai profesiku utama, yaitu sebagai seorang bunda. Seorang bunda ataupun seorang ibu yang senantiasa mementingkan keluarga dan bahagia dalam keragaman tugasnya. I love being mother, I love being with my children, and I love to be presenter and writer also. selamat menikmati